Kelompok singa yang berhasil memangsa induk ke Daniel dan anakku Daniel Selamat datang kembali di channel saya Di hutan yang luas banyak sekali hewan-hewan herbivora Salah satu adalah kijang, jerapa, jebra adalah sedikit hewan yang sering diburu oleh predator-predator yang ada di alam liar Tapi ada juga hewan-hewan herbivora yang sering melakukan serangan kepada hewan yang lebih buas darinya Singa adalah salah satu predator yang paling ditakuti di alam liar Karena kecepatan lari, taring yang kuat, dan gigitan yang sangat tajam Membuat singa sangat ditakuti oleh hewan-hewan lahir di alam liar Singa akan memburu hewan manapun yang mustahil mereka dapatkan Seperti jerapa ataupun kudanil sekalipun Kelompok singa ini sepertinya melihat sesuatu yang menarik untuk mereka mangsa Mereka sedang memperhatikan gerakan dari calon mangsanya itu Singa sudah siap untuk melakukan serangan untuk mendapatkan mangsanya itu Kudanil adalah mamalia yang menyusui anaknya Kudanil merupakan salah satu hewan herbivora yang akan makan rumput dan daun-daunan Kudanil tidak akan tertidur secara lelap Mereka dapat merasakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka Sedikit gerakan saja dapat membangunkan mereka Tapi kudanil adalah salah satu hewan yang agresif dalam menjaga wilayah kekuasaannya Bahkan memburu predator yang berani memasuki wilayah kekuasaannya Alam liar yang indah dan juga tenang banyak sesuatu yang akan mengejutkan Kudanil akan mengajak anaknya berjalan-jalan di wilayah kekuasaannya Dan akan mengusir predator yang ingin memangsa anaknya Kudanil tidak memakan daging Akan tetapi kudanil akan menyerang predator Yang akan mengusir wilayah kekuasaannya Dan juga kudanil harus melindungi anak-anaknya Dari serangan predator yang akan membahayakan anaknya Seekor kudanil dan anaknya Diampiri oleh seekor singa yang ingin memangsa anaknya Akan tetapi Induk kudanil akan menjaga anaknya Apapun yang terjadi Hewannya akan memasuki wilayah kekuasaannya Kudanil akan membuka mulutnya selebar mungkin Untuk menakuti hewan-hewan yang akan mendekati dirinya Kudanil akan terus membuka mulutnya Sampai hewan tersebut pergi dari wilayah kekuasaannya Anak kudanil yang terpisah dari induknya Mendapatkan serangan dari seekor singa yang coba memburunya Dan anak kudanil tersebut mencoba berlari secepat mungkin Untuk menghindari serangan dari seekor singa tersebut Karena ia masih kecil Membuat pengalaman dalam bertahan hidup masih sangat minim Yang membuat dirinya harus mati terbunuh oleh seekor singa Singa tersebut berhasil mendapatkan seekor anak kudanil yang tidak begitu besar Akan tetapi cukup untuk satu kelompoknya Untuk makan hari ini Anak kudanil ini memiliki berat lebih dari 200 kg Yang membuat seekor singa tersebut kelelahan Karena bobot dari anak kudanil ini yang begitu berat baginya Singa ini coba menyeret hewan buruannya Dan menjauh dari wilayah kekuasaan kudanil Agar tidak diburu oleh mangsa lain Dan akan membawa kepada kelompoknya untuk dinikmati bersama Kelelahan induk kudanil Yang membiarkan anaknya terpisah dari dirinya Membuat anaknya harus mati diburu oleh singa Singa ini terus berjuang Menyeret anak kudanil tersebut Untuk dibawa kepada kelompoknya Yang jauh dari tempat ia berburu Singa ini terus berusaha membawa anak kudanil tersebut Kepada kelompoknya Dan sesekali ia beristirahat Induk kudanil yang menyadari anaknya tidak ada di belakangnya Mencoba mencari anaknya Akan tetapi kawanan singa yang sedang menunggunya Mendapatkan dirinya dan dimangsa Induk kudanil yang kalah jumlah oleh kawanan singa Pada akhirnya harus mati Diburu oleh kawanan singa yang sedang menunggunya Kelompok singa yang berhasil mendapatkan Induk dari kudanil tersebut pada akhirnya mendapatkan makan Kudanil ini memiliki berat lebih dari 500 kg Yang membuat Satu kelompok singa akan kenyang untuk 4 hari ke depan Kesabaran singa dan kegigian singa Membuat ia berhasil mendapatkan Apa yang harusnya ia dapatkan Yaitu Seekor mangsa buruan yang sangat besar Untuk ia nikmati Kudanil dewasa akan memiliki berat lebih dari 1 ton Kelompok singa yang menikmati Mangsa buruannya ini Tidak mendapatkan gangguan dari hewan lain Yang membuat mereka Bisa puas menikmati mangsa buruannya Tanpa mendapatkan gangguan dari hewan yang lain Singa-singa ini Harus lebih cepat Menghabiskan mangsa buruannya Sebelum kelompok kudanil yang lain Datang menghampiri Dan memberikan serangan balik Kepada mereka Anak-anak singa pun Tidak luput menikmati mangsa buruannya Yang sangatlah besar Jumlah singa yang sangat sedikit Membuat Mereka harus makan lebih lama Sambil menikmati mangsa buruannya Singa yang lain mengamati lingkungan sekitar Agar tidak ada kawan-kudanil yang lain Datang menghampiri Terlihat Singa ini Memakan hingga ke dalam tubuh Mangsa buruannya Nampak singa ini Merobek Bagian belakang mangsa buruannya Agar dapat menikmati Isi dalam mangsa buruannya Di sisi lain Singa jantan yang berhasil mendapatkan Anak kudanil tersebut Membagikan Mangsa buruannya Kepada anak-anak mereka Yang masih sangatlah kecil Keluarga singa ini Menikmati mangsa buruannya Bersama-sama Dengan anak mereka Yang sangat masih kecil Singa jantan juga Akan mengamati lingkungan sekitar Agar tidak ada yang mendekat Kepada mereka Menyadari Menyadari salah satu anggotanya Dimangsa oleh kawanan singa Kawanan kudanil mulai bergerak Untuk mencari Kawanan singa tersebut Kawanan kudanil terus berjalan Mencari kawanan singa Yang telah memangsa Anggota mereka Di sisi lain Kawanan singa yang terus menikmati Mangsa buruannya Harus cepat pergi Karena kawanan kudanil mulai datang Menghampiri mereka Setelah makan Kelompok singa akan pergi ke sungai Untuk minum Dan juga akan membersihkan Anggota tubuhnya Singa akan memperhatikan Lingkungan sekitar Agar tidak ada Predator yang ingin Memangsanya Seperti buaya Ataupun kudanil Hutan luas Dan juga liar Banyak sekali hewan-hewan Yang membahayakan Terima kasih sudah menonton channel ini Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton